Kita harus senantiasa sadar menyadari hadirnya Tuhan dalam alam semesta dan segala bentuknya Dalam apapun yang ada di sekeliling kita, kita bisa membaca hadirnya Allah Baik dalam hal jalaliahnya maupun dalam hal jamaliahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Lihat terus bagaimana cara memahami alam yang tepat? Ini Zeydus Enasar menunjukkan beberapa model berpikir, model filosofi yang positif, konstruktif terhadap alam Yang pertama, untuk memahami alam Zeydus Enasar mengajukan, mari kita pahami makna universal Islam Makna universal Islam itu kan makna kepasrahan kepada Tuhan Jadi justru ciri utama nanti ekologi dalam Islam itu adalah relasinya tidak hanya manusia dengan ekosistemnya Tapi ada satu variable yang sering dilupakan yaitu Tuhan Memahami makna universal Islam itu seperti apa Makna universal Islam itu secara umum ada tiga kata Zeydus Enasar Yang pertama adalah kepasrahan, kepatuhan kita sepenuhnya kepada Allah, pada Tuhan Yang kedua, kita terima sepenuhnya segala ketetapan Allah melalui fitroh-fitroh sunatullah-sunatullah kodoknya terhadap alam semesta Dan yang ketiga, seorang muslim itu selalu menghubungkan isinya alam semesta Segala peristiwa dalam hidupnya dengan keberadaan Allah Berarti ketika kita berhadapan dengan alam sebagai muslim sejati, kita harus menerapkan tiga ini Yang pertama apa? Yang pertama itu patuh dan pasrah Jadi patuh dan pasrah itu ilustrasinya kita ini kan oleh Allah Kemuka bumi ini ada amanat-amanat sebagai hambanya, sebagai kholifahnya Kita harus momong diri kita sendiri dan juga momong lingkungan kita Ini amanat dari Allah dan kita pasrah Samikna wa atokna Itulah Islam Yang kedua Allah ini kan menetapkan berbagai sunatullah dalam hidup ini Baik berhubungan dengan manusia maupun berhubungan dengan alam Ada rumus-rumusnya, ada patoan-patoannya Ini namanya sunatullah Kita terima sunatullah itu kita pedomani, kita manfaatkan untuk mengelola hidup kita Itulah Islam Jadi kepasrahan kita, penerimaan kita terhadap segala ketetapan Allah Jadi ekosistem lingkungan di mana kita hidup ini kan amanat-amanat Allah yang harus kita kelola Masing-masing anggota ekosistem ini punya karakter sendiri, punya wataknya sendiri, punya cirinya sendiri Kita terima, kita pahami dan kita penuhi Itulah Islam Misalnya di lingkungan kita ini ada tumbuhan apa, ada binatang apa yang hadir Kita harus ngerti sunatullah semuanya kemudian kita penuhi Oh di rumah saya ada kucing mbak, kalau kucing itu makanannya ini, sunatullahnya Kalau ikan makanannya ini, kalau tanaman ini harus kena matahari Kalau yang itu harus tidak kena matahari, kalau ini disiram dua kali, kalau itu disiramnya sekali Ini sunatullah-sunatullah yang harus kita pahami dan kita terima Dan kita penuhi hak-hak semua yang ada di ekosistem kita Sesuai sunatullahnya, itulah Islam Dan yang ketiga, Islam itu berarti apapun isinya ekosistem kita Saat kita berinteraksi dengan mereka Jangan berhenti di mereka atau berhenti di kita Sambungkan selalu dengan hadirnya Tuhan Tuhan yang selalu mengawasi Tuhan yang selalu menjadi bagian dari alam semesta Tuhan yang ada di mana-mana dan lain sebagainya Jadi ekosistem kita, lingkungan kita dengan segala isinya Hakikatnya menunjukkan hadirnya Tuhan Menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha indah, yang maha segalanya Itulah Islam Berarti seorang muslim itu Ketika berhadapan dengan alam Dia harus melakukan tiga hal Menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya Kepasrahan total terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Kemudian yang kedua menerima dan memenuhi segala hal Yang ada di lingkungan sekeliling kita sesuai fitrah atau sunnatullahnya Dan yang ketiga menjadikan semua yang ada di ekosistem itu Jalan kita untuk semakin dekat Untuk selalu ingat kepada Allah Inilah makna universal Islam Kalau dihubungkan dengan relasi kita dengan alam Cara kita memahami alam Ini cara pertama Jadi untuk memahami alam lewat tiga jalur tadi Cara kedua kata saya Tuhan Nasr Nah untuk memahami sunnatullah tadi Seperti apa pak Jalannya Kata saya Tuhan Nasr Ada dua Maka itu untuk bisa kita memenuhi tugas sebagai khalifah Tugas mengelola alam Paham sunnatullah itu apa saja Kita harus mau membaca ayat-ayatnya Allah Nah ini yang sering saya sampaikan Ayat-ayat Allah itu ada dua Ada ayat-ayat kouli Ada ayat-ayat kauni Ada ayat-ayat taduini Ada ayat-ayat takuini Nah ada dua pedoman Untuk kita memahami sunnatullah Yaitu membaca ayat-ayatnya Yang pertama ayat taduini Taduin itu Ayat yang dikodifikasi Yang dijilid Yang ditulis Adanya dalam Al-Quran Bentuknya tertulis Isinya huruf-huruf Cara menggali maknanya Pakai ikhro' Dari situ kita dapat pengetahuan dan kesadaran tentang ketuhanan Nah ini bacaan pertama Ayat taduini Al-Quran Nah disitu juga banyak petunjuk Banyak isyarat tentang bagaimana cara kita bersikap di hadapan alam Yang gaya pertama Ayat-ayat pertama Tapi jangan lupa juga Ayat-ayat taduini itu 50% 50% nya lagi Ayat-ayat takuini Ayat-ayat takuini itu alam semesta Kalau Al-Quran tertulis Kalau alam semesta ini tergelar Kalau bahasanya Al-Quran itu Kita disuruh membaca ayat takuini itu Misalnya di surat Al-Hosiyah Ini membaca alam Coba kamu baca Mengapa gunung itu Bagaimana dia dipancangkan Bagaimana bumi digelarkan Bagaimana langit ditinggikan Ini membaca ayat-ayat alam Dari situ kita paham mekanisme alam Yang disebut sunatullah tadi Ayat-ayat takuini isinya maujudat Mau judat itu realitas alam semesta Metodenya sama ikrok Tapi ikroknya berbeda Yang satu ikrok membaca huruf-huruf Yang satu ikrok membaca realitas Makanya Ulama itu Tidak hanya orang yang ngerti agama Tapi orang yang ngerti sain Ngerti alam semesta Memahami realitas itu Bisa juga disebut ulama Orang yang berilmu Ada yang Ahli ayat-ayat Tatuini ada yang Ahli ayat-ayat Takuini Dua-duanya ulama Dan kita butuh Untuk memahami Dua-duanya Dalam rangka apa Menambah wawasan kita Dan kesadaran Ketuhanan Mengapa sih? Kok selalu butuh Selalu butuh kesadaran Ketuhanan Ya karena hidup kita ini Innalillahi wa ilaihi roji'un Arahnya tetap Orientasinya harus Tuhan Alam semesta Sekeliling kita itu Amanat dari Allah Untuk kita kelola Sehingga Allah ridho pada kita Dan kita Semakin dekat padanya Jadi Cara membaca alam yang kedua Pake metode Ayat-ayat Tatuini Dan takuini Untuk kita memahami Sunnah Tuhan Baik Kita lanjutkan Ke gagasan-gagasan Intinya Sehubungan dengan Alam Nah Dari Beberapa Asumsi Di atas Nanti Sayyid Husayn Naser Menyimpulkan Perlunya Kita Memahami Alam Sebagai Teofani Semoga tidak Bingung Nanti kalau Bingung ya Diulangi lagi Kok gak ada Yang maksa Dan gak ada Ujiannya Pelan-pelan Tidak harus 100% Paham Dan Bermanfaat Mungkin hanya Paham 10-20% Sedikit-sedikit Sudah bisa Membawa kita Mengantarkan kita Untuk hidup Lebih baik Karena tema-tema ini Tema-tema yang Seperti saya bilang dulu Eksistensial Menyangkut Sukses Tidaknya Misi Hidup kita Di muka bumi Bahkan Bahkan Tidak hanya Misi hidup Tapi juga Kenyamanan hidup Di muka bumi Kesejahteraan hidup Di muka bumi Yang ini Menjadi Parameter Besok Kita Selamat Atau tidak Di akhirat Baik Kita lanjutkan Nah Memahami Alam Sebagai Teofani Menurut Sedhusen Nasr itu Kita harus Senantiasa Sadar Menyadari Hadirnya Tuhan Dalam Alam Semesta Dan Segala Bentuknya Dan Kata Sedhusen Nasr Menyadari Hadirnya Tuhan Di tengah Alam Semesta Inilah Nanti Bagian Dari Kesadaran Tauhid Kalau Dalam Kita Bertauhid Itu kan Esensi Segala Hal Itu kan Allah Secara Keseluruhan Alam Semesta Ini Yang Merupakan Ciptaannya Allah Sekaligus Juga Dia Manifestasi Dari Sifat-sifatnya Allah Termasuk Manusia Dalam Apapun Yang ada Di Sekeliling Kita Kita Bisa Membaca Hadirnya Allah Baik Dalam Hal Jalaliyah Maupun Dalam Hal Jamaliyah Jalaliyah Itu Kekuasaan Keagungannya Jamaliyah Itu Keindahannya Begitu Kita Melihat Gunung Yang Hijau Yang Indah Mungkin Kita Pas Sedang Naik Gunung Disitu Kita Sedang Menikmati Gunung Dalam Aspek Jamaliyah Keindahannya Terus Kita Bilang Subhanallah Betapa Indahnya Ciptaannya Allah Ini Berarti Kita Bisa Merasakan Hadirnya Allah Di Tengah Alam Semesta Kadang Kadang Juga Terus Gunungnya Meletus Betapa Mengerikan Letusan Itu Dengan Werdus Gembelnya Dengan Aliran Laharnya Kita Bilang Allahuakbar Betapa Maha Kuasanya Allah Ini Saat Itu Gunung Itu Sedang Menampakkan Jalaliyah Allah Kebesarannya Allah Keagungannya Allah Berarti Saat Gunung Itu Sedang Indah Kita Bisa Menikmati Dan Merasakan Hadirnya Allah Saat Gunung Itu Menampakkan Keperkasaannya Juga Kita Bisa Merasakan Hadirnya Allah Dalam Ciptaannya Yang Namanya Gunung Inilah Yang Disebut Teofani Jadi Merasakan Hadirnya Tuhan Dalam Segala Sesuatu Melihat Apapun Baik Yang Jenisnya Indah Indah Maupun Yang Jenisnya Dahsyat Dahsyat Kalau Melihat Yang Biasa Biasa Pak Menurut Saya Enggak Indah Juga Enggak Dahsyat Mungkin Engkau Kurang Teliti Bacaan Kurang Dalam Alapak Wong Ini Cuma Kucing Biasa Saya Saya Tahu Tiap Hari Ketemu Dahsyat Nya Apa Indah Nya Apa Coba Kamu Masuk Lebih Dalam Lagi Mungkin Lewat Jalur Takwini Atau Lewat Jalur Takwini Coba Kamu Pelajari Bagaimana Mekanisme Hidup Sunnatullah Hidup Seekor Kucing Mungkin Kamu Akan Ketemu Kedahsyat Akan Banyak Cerita Cerita Dasatnya Karakter Perilaku Seekor Kucing Misalnya Ada Kucing Yang Tahan Dalam Kota Selama Sekian Waktu Tidak Mati Ada Yang Bisa Selalu Menemukan Tuhannya Lagi Macem Itu Kedahsyatan Seekor Kucing Begitu Kita Sadar Kedahsyatan Hidupnya Terus Kita Ingat Pada Yang Menakdir Itu Yang Menciptakan Itu Jadi Adanya Segala Sesuatu Menyadarkan Kita Menghadirkan Tuhan Dalam Diri Kita Ini Membaca Alam Sebagai Teofani Jadi Apapun Yang kita Lihat Mari Kita Kemudian Masuk Kerana Ilah Ilahiyah Sadar Akan Hadirnya Tuhan Betapapun Kan Segalanya Diciptakan Oleh Allah Dia Hadir Karena Ijinnya Allah Itulah Memposisikan Alam Sebagai Teofani Kalau Kita Ada Dalam Kesadaran Teofani Ini Pastinya Kita Tidak Sembarangan Lagi Untuk Menjajah Alam Hanya Menuruti Keinginan Egois Kita Ini Sebenarnya Teorinya Sederhana Tidak Terlalu Njelimet Hanya Saja Untuk Praktiknya Kita Butuh Istikomah Istikomah Kita Butuh Keseriusan Kita Butuh Kesadaran Yang Terus Menerus Sampai Nanti Terbiasa Makanya Para Wali Itu Kadang Kadang Ada Yang Diceritakan Dari Mulutnya Selalu Muncul Kalimat Kalimat Baik Kalimat Kalimat Taibah Subhanallah Alhamdulillah Allahuakbar Ini karena Kesadaran Ilahianya Sudah Hidup Dan Istiqomah Dalam Dirinya Melihat Apapun Yang Hadir Dan Muncul Adalah Allah Yang Hadir Dalam Pikiran Dalam Batin Di Mulut Selalu Saja Tentang Allah Ini Berarti Kalau Hubungannya Dengan Alam Berarti Memposisikan Alam Sebagai Teofani Sebagai Manifestasi Dari Sifat Sifat Tuhan Manifestasi Kehadiran Tuhan Oleh Karena Itu Nanti Ada Beberapa Pandangan Tentang Sifat Sifat Allah Menurut Zedusian Nasr Yang penting Kita sadari Sehubungan Dengan Alam Semesta Ini Yang Pertama Adalah Wal Awal Wal Akhir Wal Zohir Wal Batinu Dan Juga Al Muhyid Allah Itu Yang Awal Yang Akhir Yang Tampak Yang Tersembunyi Dan Yang Meliputi Ini Sifat Sifat Asma Asma Allah Yang Harusnya Kita Hidupkan Kita Sadari Waktu Kita Berinteraksi Dengan Ekosistem Kita Lingkungan Sekililing Kita Jadi Allah Itu Yang Awal Dan Yang Akhir Yang Awal Dan Yang Akhir Itu Bisa Kita Maknai Segalanya Sumbernya Dari Allah Semua Ini Munculnya Semuanya Karena Dari Allah Asal Usulnya Dari Allah Dan Nanti Berakhir Semuanya Juga Pada Allah Jadi Wal Awal Wal Akhir Berarti Melihat Apapun Di Sekeliling Kita Misalnya Melihat Tertumbuhan Melihat Binatang Binatang Melihat Keindahan Lingkungan Kita Kita Sadar Bahwa Ini Semua Sumbernya Dari Allah Dan Pada Akhirnya Nanti Semuanya Juga Kembali Pada Allah Wal Awal Wal Akhir Termasuk Diri Kita Sendiri Mungkin Kita Pas Lagi Ngocok Berkaca Lihat Wajah Kita Yang Sudah Mulai Menua Usia Kita Yang Bertambah Itu Ada Kesadaran Hual Hual Semua Semua Yang Aku Rasakan Aku Nikmati Hari Ini Sumbernya Semuanya Dari Allah Dan Nanti Pasti Kembali Ke Allah Lagi Nah Ini Kesadaran Yang Harusnya Kita Munculkan Jadi Melihat Apapun Kita Sadar Bahwa Hual Awalu Hual Akhir Dari Nyalah Semua Bermula Dan Padanyalah Semua Nanti Akan Berakhir Melihat Sesuatu Yang Indah Subhanallah Wal Awalu Wal Akhir Keindahan Ini Asalnya Dari Allah Dan Pada Akhirnya Nanti Akan Kembali Juga Pada Allah Kedahsyatan Ini Akhirnya Kembali Kedah Allah Semula Awalnya Dari Allah Hidup Di Dunia Ini Sifatnya Berputar Kalau Pakai Istilah Jawa Cokro Manggil Tidak Akan Mungkin Tidak Enak Terus Dan Tidak Akan Mungkin Juga Enak Terus Semuanya Tentatif Dan Semuanya Berawal Dari Allah Kembali Ke Allah Kemudian Allah Juga Az-Zohiru Wal-Bahdin Allah Yang Tampak Dan Yang Tersembunyi Yang Zohir Tampak Ini Jangan Salah Paham Itu Seperti Tadi Allah Itu Menampakkan Dirinya Lewat Ciptaannya Menampakkan Sifat-sifatnya Lewat Makhluknya Sehingga Ketika kita Melihat sesuatu Kemudian Muncul Kesadaran Wah Ini dari Allah Itu kan Level Zohirnya Sesuatu Mengingatkan Kita Kepada Allah Dan Juga Tersembunyi Tersembunyi Kita Tidak Tahu Allah Itu Seperti Apa Laisa Kamis Lihi Syai Jadi Ini Seperti Kontradiksi Kok Ada Tampak Sesuatu Yang Maha Tampak Tapi Kok Sekaligus Maha Tersembunyi Maha Tampak Manifestasi Manifestasi Keberadaannya Apapun Yang Ada Di Sekil Yang Kita Di Muka Bumi Di Alam Semesta Ini Adalah Manifestasi Dari Keberadaan Allah Sekaligus Allah Nya Sendiri Maha Tersembunyi Jadi Kita Sama Sekali Tidak Tahu Apalagi Tentang Zat Jadi Itulah Adho Hiruan Batinu Allah Yang Tampak Dimana Mana Tapi Sekaligus Maha Batin Sama Sekali Tidak Tampak Dan Yang Terakhir Allah Yang Maha Meliputi Kalau Ini Sebenarnya Lanjutan Dari Yang Tampak Tadi Mengapa Allah Maha Tampak Kelihatan Dimana Mana Karena Allah Itu Meliputi Bikuli Syai'in Mukhit Allah Ada Dimana Mana Aina Matua Lu Fasam Mawaj Allah Jadi Kemana Pun Kau Berpaling Disitu Kau Lihat Allah Lihat Allah Itu Tidak Harus Kemudian Oh Ini Tau Allah Lihat Yang Material Pasti Tidak Begitu Tapi Kalian Memalingkan Wajah Kemanapun Disitu Ada Manifestasi Kehadiran Allah Baik Dalam Aspek Jalaliah Keagungannya Maupun Dalam Aspek Jamaliah Keindahannya Keindah Tidak Terima kasih.